Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapak menyatai saudara sekalian. Amin. Shalom selama hari Minggu anak-anakku sekalian Minggu di HKBP Kebayaran Selatan. Hari ini kita beribadah di rumah kita masing-masing bersama orang tua kita. Saya akan bacakan renungan pada pagi hari ini dari Filipi pasal 4 ayat 4 sampai 6. Bersuka citalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersuka citalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan ucapan syukur. Demikianlah firman Tuhan. Nah firman Tuhan ini meminta anak-anakku yang pertama jangan khawatir. Mungkin anak-anak bertanya, aduh sudah hampir seminggu kita tidak sekolah. Ada kekhawatiran bagaimana nanti belajarnya naik kelas atau tidak. Tapi bukankah sekolah atau guru kita telah memberikan PR, pelajaran ke kita masing-masing. Kedua, saudara khawatir, anak-anak kami khawatir tidak ketemu lagi sama teman-teman sahabat baik di gereja maupun di sekolah. Tidak apa-apa. Tapi ingatlah semua itu pasti ada akhirnya. Karena apa Tuhan sudah mengatakan, lihatlah kebaikanmu. Nah apa kebaikan kita. Yang pertama adalah dikatakan di sini. Jangan kamu khawatir. Berserah pada Tuhan. Nah anak-anakku tahu sekarang kan kita sedang menghadapi ada sebuah penyakit yang harus dihindari. Nah bagaimana caranya? Nah pertama memang pendeta mengajari anak-anak harus rajin cuci tangan pakai anestezer. Ya sebelum sesuruh makan, sebelum bersalaman, dan rajinlah menjaga kebersihan untuk kesehatanmu. Kedua, banyak minum air putih. Ya ini bagus untuk menjaga kebersihan anak-anakku. Ketiga, Tuhan mau sudah menyatakan segala hal dalam ucapan syukur. Nah waktu yang di rumah ini bisa digunakan anak-anak untuk belajar di rumah dan rajin membaca buku. Seperti yang pendeta dan yang lainnya. Nah banyak buku bisa kita baca. Nah jangan lupa suruh-suruh main handphone ya. Jangan lupa membaca itu adalah membuka wawasan untuk pengetahuan. Nah baru yang ketiga adalah mengucap syukur atau berdoa. Petalap belah berdoa dan sukacita itu pasti ada dalam hidupmu. Amin. Selamat hari minggu anak-anakku. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.